Dalam rangka hari luang tahun, ke-72 tentara nasional Indonesia atau TNI, CNN Indonesia dan TNI akan melakukan pendakian ke puncak Kartens di Papua. Kamis kemarin, tim ekspedisi diberangkatkan ke dataran tinggi Tembagapura, Papua. Tim ekspedisi CNN-TNI yang akan melakukan pendakian puncak Kartens menjelang hut TNI ke-72. Kamis sore bertolak ke dataran tinggi Tembagapura, Papua. Tim berangkat ke Highland menggunakan dua kendaraan bis anti peluru milik Freeport yang dikawal anggota TNI dari Brigade Infanteri Brigif 20 Ima Jaya Keramo, Timika, Papua. Sebelum diberangkatkan, tim CNN Indonesia bersama tiga orang Vertical Rescue Indonesia harus lebih dulu mengikuti tes kesehatan oleh tim medis dari TNI yang dipimpin oleh Late Call Infanteri Fritz Willem Rizat Pelamonia. Selain dilakukan pemeriksaan MCU, tim juga mengikuti briefing guna memantapkan persiapan ekspedisi kali ini. Briefing sempat tegang karena tim ekspedisi hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Timur belum memperoleh kepastian berangkat karena situasi keamanan di sepanjang jalur yang akan dilalui dianggap belum kondisif. Akhirnya tim bisa berangkat pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tim berangkat dari terminal bandara Moses Gilangin Timika ke Tembagapura dengan menggunakan dua bis anti peluru milik Freeport. Selain CNN Indonesia, rombongan pendakian juga berisikan tim dari Trans7 dan TransTV. Saiman Timika Terima kasih telah menonton!